Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada matahari ini kita akan membahas terkait dengan aspirasi masa depan dan rencana pengembangan diri Ini penting ya, karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia itu yang pertama kita harus punya rencana Jadi rencana-rencana apa yang ingin kita lakukan itu kalau kita buat lebih baik Maka akan membantu kita dalam rangka meraih cita-cita kita Baik yang pertama kita bahas terkait dengan aspirasi masa depan Ini merupakan keinginan untuk masa depan Jadi ditentukan sendiri oleh individu Hal ini berarti dalam menentukannya ada suatu titik batas yang ini capai oleh individu Aspirasi masa depan berkaitan dengan mimpi ataupun harapan terhadap pendidikan dan pekerjaan di masa mendatang Jadi setiap orang pasti memiliki yang namanya keinginan untuk di masa yang akan datang itu Ingin jadi apa, mau seperti apa, itu pasti punya Dan ini lebih baik lagi ya, tidak hanya segedar angan-angan Tetapi perlu kita rencanakan, perlu kita fokuskan Agar impian kita ya, dalam tanda bukti itu bisa menjadi kenyataan Nah, aspirasi itu terbentuk berdasarkan hal yang dianggap penting Atau berarti dalam hidup seseorang Kenapa? Karena memang kita itu kan tidak bisa lepas dengan yang namanya lingkungan kita Dan biasanya dorongan keinginan kita itu juga tidak jauh beda-beda dengan orang di sekeliling kita Karena itu ya, sebaiknya kita itu berteman dengan orang-orang yang positif Dengan orang-orang yang baik Karena itu akan mensupport aspirasi masa depan kita Karena pada dasarnya kita untuk dapat meraih keinginan kita itu ya Dipengaruhi oleh dua faktor ya Jadi keinginan kita itu dipengaruhi oleh dua faktor Yang pertama itu diri sendiri Dan yang kedua itu lingkungan Jadi dua variable ini berkombinasi ya Berkombinasi untuk saling menyesuaikan Apakah kita yang menyesuaikan dengan lingkungan Atau kita tetap bertahan dengan karakteristik diri kita Dua ini selalu berkejolak ya dalam diri kita Dan tentunya Pasti keduanya Akan mengikuti Apa yang menjadi keinginan kalian Ada tiga area utama yang harus dikaji ya Dalam kaitannya dengan aspirasi masa depan Yang pertama itu pendidikan Nah, jadi kalau sekarang kalian masih kuliah Itu tentunya ada aspirasi masa depan itu Contohnya misalkan terkait dengan IBK Oh, saya nanti kalau lulus ingin memiliki Atau ingin mendapatkan IBK 3,99 Misalkan ya Sehingga itu menjadi aspirasi kita Atau kalian ingin nanti lulus pada semester ini Atau ingin wisuda pada tahun sekian Atau bahkan mungkin ingin studi lanjut Pada tahun sekian Jurusan ini, jurusan itu Nah, itu terkait dengan aspirasi masa depan Terkait dengan pendidikan Yang kedua itu terkait dengan pekerjaan Jadi kalau pertemuan yang pertama Atau di awal-awal pertemuan kemarin Kalian mencoba untuk memotret diri kalian Terkait dengan kesesuaian pekerjaan Jadi kira-kira ini saya cocoknya Bekerja apa ya Bekerja pada bidang seperti apa ya Kalian sudah memotret Tinggal menuliskan dan membuat perencanaan Tinggal menuliskan dan membuat perencanaan Karena kalau kita tidak rencanakan Ya, akan kurang fokus ya Untuk mencapai cita-cita kita Atau harapan kita di masa yang akan datang Nah, yang ketiga itu terkait dengan pernikahan Atau berkeluarga Tentunya kalian juga sudah punya aspirasi masa depan ya Oh, saya ingin nikah pada usia sekian Misalkan Oh, saya setelah kuliah langsung nikah ya Karena mungkin sudah ada calon ya Dan sudah siap Ya, apa-apa Tetapi perlu direncanakan kehidupan berkeluarga Misalkan ya Kita bisa belajar dari pengalaman orang tua kita Dari orang di sekeliling kita Ya, sehingga terkait dengan aspirasi masa depan itu Semakin jelas dan mudah kita raya Karena rencana yang kita buat itu Sudah kita susun dengan rapi Nah, bagaimana aspirasi masa depanmu? Nah, ini tentunya kalian perlu menuliskan Ya, perlu menuliskan Tidak hanya ada dalam imajinasi kita saja Ya, tetapi kita perlu mengeluarkan ya Mengeluarkan ide kita ya Aspirasi kita itu Karena dengan kita keluarkan Berupa Perencanaan ya Itu akan sangat membantu Yang berikutnya ya Bagaimana kita membuat Perencanaan Pengembangan diri Nah, sebelum kita Menyusun Rencana pengembangan diri Kita pahami dulu Apa itu Rencana pengembangan diri Ya Jadi, dalam dunia industri Itu dikenal dengan istilah Individual Development Plan Ya, atau IDP Kita gunakan istilah SDP Self-Development Plan Ya Jadi, IDP itu dalam dunia industri Sangat penting untuk Pengembangan Karir karyawan Ya Jadi, ada berbagai program Mulai dari perencanaan Sampai pada pelatihannya Seperti apa Dan kapan akan dilakukan Itu disusun ya Dalam program IDP itu Ya, sehingga Arah karir Dari karyawan di perusahaan itu Semakin fokus Ya Nah SDP ataupun IDP sendiri itu Sementara ini kita anggap sama saja ya Kontaknya di sini adalah Pengembangan diri Ya Ini merupakan Perencanaan karir Atau pengembangan diri Yang akan membantu Untuk lebih terarah Ya Untuk lebih fokus Ya Dalam meraih cita-cita Membuat fokus Arah karir kita Ya Dan lain sebagainya Ada juga yang mengatakan Itu merupakan Proses yang terdiri dari Penatapan beberapa target penting Dalam hidup kita Jadi kita itu kan Pasti punya Target-target penting Dalam hidup kita Ya Karena Kalau tidak demikian Ya kita akan Mudah sekali Tidak terarah Begitu ya Ibarat Air gitu Kalau mengalir Kalau tidak terarah Tidak terakhir ya Bebasir ya Mengalir kemana saja Tetapi Tidak sampai Keinginan kita Ya Tidak sampai pada Harapan kita Jadi IDP atau SDP ini Ada yang juga Menjelaskan ya Merupakan proses Yang terdiri dari Penatapan beberapa Target penting Dalam hidup Sesuatu yang Ingin dicapai Kekuatan yang Kita miliki Itu apa Dan segala hal Yang diperlukan Untuk membuat Diri menjadi Lebih baik Dalam waktu Yang sudah Kita tetapkan Jadi tentunya Kita juga punya Timeline ya Kira-kira Waktunya itu Kapan Ya Karena Kalau kita Tidak menentukan Waktu Ya Selamanya Tidak akan Pernah tahu Hasilnya Gitu ya Tapi kalau kita Menentukan waktu ya Pasti kita akan Tahu Ya Apakah Apa yang kita Rencanakan itu Tercapai Apa tidak Ya Nah Kata Pengembangan diri ini Sebenarnya terkandung Makna Perubahan Ya Peningkatan yang Lebih baik Pengetahuan Dan pencapaian baru Dalam hidup Yang semuanya Membuat Diri kita Berkembang Artinya Kita hidup itu Harus Terus Berkembang Ya Hari kemarin Harus Lebih baik Daripada hari ini Dan Hari ini Ya Harus Lebih baik Ya Di masa yang Akan Datang Nah Tentunya Dengan kita Membuat Yang namanya Perencanaan Pengembangan diri kita Kita akan Tahu Ya Mana yang Perlu kita Kembangkan Nah Ada Kata-kata Mutiara yang Sangat Bagus ya Karir yang Gemilang Tidak dimulai Dari satu Malam saja Dibutuhkan Waktu Atau jam terbang Untuk Mengembangkan Kemampuan Artinya Kalian Nanti Misalkan Kalau sudah lulus Kuliah yang bercita-cita Ingin Kerja di Perusahaan Jadi HRD Gitu ya Ya tentunya Tidak bisa Langsung ya Tidak bisa Langsung Apalagi Ingin jadi Manager Tidak bisa Langsung Kenapa? Karena Ya masih Dibutuhkan Waktu Atau jam terbang Nah Untuk Memperpendek Waktu Atau jam terbang Ini Makanya kita Bikin yang namanya Rencana Pengembangan Karir Ini sangat membantu Biar nanti Waktu Tunggunya Tidak lama-lama Atau Jam terbang Yang dibutuhkan Biar tidak lama-lama Biar kita bisa Shortcut Biar lebih cepat Agar Mencapai Cita-cita kita Nah Ada strategi Menyusun Rencana Pengembangan Yang pertama Itu Harus Smart 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 ini Suatu Rencana Yang Bisa Kita Susun Dengan Model Smart Smart itu Singkatan S itu Specific M M Miserable C Achievable R Realistis T Tempon Spesifik Disini Mengandung Makna Semakin Detil Rencana Yang kita Buat Itu Akan Semakin Membantu Semakin Mempermudah Contoh Misalkan Kalian Bercita-cita Ingin Pergi Ke Jakarta Nah Jakarta Saja Sendiri Masih Umum Ya Karena Jakarta Mana Yang Ingin Digapai Jadi Kalau Semakin Spesifik Semakin Bagus Oh Misalkan Jakarta Monas Itu kan Semakin Detail Yang Kedua Itu M Harus Terukur Terukur Artinya Ya Bisa Kita Jangkau Bisa Kita Jangkau Atau Rasional Yang Berikutnya Itu Achievable Tentunya Bisa Kita Rai Tentunya Bisa Kita Rai Karena Kalau Tidak Bisa Kita Rai Dan Kita Menuliskan Ya Percuma Contoh Misalkan Dalam Hal pendidikan Kalian Bercita-cita Ingin Lulus Di semester Tiga Itu Tidak Achievable Tidak Miserable Kenapa Ya Karena Aturan Dalam Pendidikan Orang Lulus Itu Paling Tidak Tiga Tahun Keatas Atau Tiga Tahun Lebih Itu Paling Cepat Untuk Level S1 Atau Sarjana Jadi Bisa Kita Rai Misalkan Kalian Bercita-cita Wah Saya Ingin Lulus Di Semester Tiga Setengah Nah Itu Masih Achievable Masih Bisa Kita Rai Dan Realistis Realistis Yang terakhir Itu Tempon Tentunya Terkait Dengan Waktu Jadi Waktunya Memang Harus Sesuai Dengan Misalkan Aturan Yang Ada Dengan Prosedur Yang Ada Jadi Waktu Di Sini Memang Harus Kita Tulis Sesuai Dengan Rencana Kita Misalkan Kalian Ingin Menikah Di Usia 5 Tahun Itu Kan Tidak Realistis Tidak Achievable Tidak Misurable Apalagi Tempon Jadi Tentunya Dalam Menyusun Rencana Pengembangan Diri Juga Kita Harus Menuliskan Waktu Disana Kita Akan Bisa Tau Kira Kira Berhasil Apa Tidak Nah Dengan Model SMA Tersebut Maka Rencana Kita Akan Lebih Powerful Untuk Berhasil Lebih Powerful Untuk Berhasil Dan Tidak Mudah Rentan Tidak Mudah Rentan Gagal Kenapa Ya Itu Tadi Sudah Kita Susun Spesifik Sudah Kita Ukur Ya Bahkan Sangat Mungkin Kita Rai Dan Rasional Nah Strategi Yang Kedua Yaitu Flexible Atau Adaptif Begitu Ya Segala Perencanaan Bisa Jadi Berubah Di Tengah Jalan Umumnya Ada Dua Pilihan Individu Dapat Mengubah Rencana Sesuai Kondisi Yang Ada Atau Tetap Berdahan Dengan Rencana Yang Ada Akan Tetapi Sebaiknya Suatu Rencana Yang Dilanjutkan Atau Diubah Tetap Dapat Meningkatkan Kemampuan Kita Tetap Dapat Meningkatkan Kompetensi Kita Tetap Dapat Mengasah Pengembangan Diri Kita Ya Nah Flexible Atau Adaptive Disini Tentunya Mengandung Makna Karena Semua Apa Yang Kita Rencanakan Apa Yang Kita Lakukan Itu Pasti Tidak 100% Berhasil Tidak Demikian Ya Karena Memang Ada Peran Tuhan Disitu Ya Kadang Apa Yang Kita Rencanakan Tetapi Tidak Berhasil Ya Jadi Ya Tinggal Kita Mensyukuri Saja Ya Mungkin Itulah Rencana Tuhan Ya Karena Sebaik-baik Rencana Kita Itu Pasti Bagusan Rencana Tuhan Jadi Kita Ya Persyukur Saja Alhamdulillah Saja Insyaallah Itu Yang Terbaik Ya Ini Ada Kata-kata Mutiara Dari Poller Ya Success Is The Sump Of Small Effort Repited Dice In And The Out Jadi Success Itu Ya Kumpulan Ya Dari Upaya Upaya Yang Sudah Kita Lakukan Tiap Hari Jadi Orang Itu Tidak Akan Sukses Kalau Tanpa Ada Upaya Tanpa Ada Usaha Kalau Kalau Ingin Sukses Ya Harus Terus Mengupayakan Harus Terus Mengusahakan Agar Kita Bisa Mencapai Apa Yang Kita Cita-citakan Nah Dalam Nyusun Rencana Pengembangan Diri Saya Memberikan Dua Contoh Ya Atau Dua Format Tentunya Masih Banyak Format Yang Lain Kalian Bisa Browsing Sendiri Mencari Mencari Sendiri Yang Memang Itu Menurut Kalian Itu Bagus Silahkan Nah Pada Contoh Yang Pertama Atau Format Satu Ini Bentuknya Berupa Tabel Ya Kita Menyusun Rencana Pengembangan Diri Berupa Tabel Contoh Misalkan Pada Kolom Yang Pertama Itu Apa Tujuan Jaga Panjang Anda Kita Bisa Memodifikasi Ya Apa Tujuan Jaga Menengah Pendek Ya Bahkan Mungkin Kita Tuliskan Semuanya Ya Boleh Ya Yang Mungkin Rencana Kita Mulai Kita Rencanakan Aspirasi Kita Mulai Kita Rencanakan Nah Kolom Yang Kedua Itu Apa Tujuan Karir Spesifik Anda Kita Bisa Menuliskannya Menjadi Beberapa Langkah Yang Mudah Kita Keluar Yang Mudah Kita Laksanakan Nah Kolom Yang Ketiga Itu Apa Keterampilan Utama Yang Dibutuhkan Untuk Masing-masing Tujuan Anda Kita Tuliskan Juga Di kolom Di bawah Yang Berikutnya Itu Keterampilan Apa Yang Anda Butuhkan Untuk Bekerja Kita Tuliskan Di sini Terus Yang Kolom Berikutnya Tindakan Apa Yang Akan Anda Ambil Atau Peluang Pelatihan Apa Yang Akan Anda Manfaatkan Jadi Untuk Mengembangkan Skill Kita Atau Kompetensi Kita Kita Butuh Latihan Latihan Nah Misalkan Butuh Pelatihan Apa Ini Bisa Kita Tuliskan Dan Yang Terakhir Itu Kapan Anda Akan Menyelesaikan Pelatihan Tersebut Kita Bisa Menuliskan Waktunya Kira-kira Kapan Kapan Bisa Menyelesaikan Latihan Tersebut Nah Ini Contoh Atau Format Yang Pertama Kalian Juga Bisa Ngeklik Ya Alamat URL Di Bawahnya Itu Untuk Lebih Memahami Terkait Dengan Penyusunan Rencana Pengembangan Diri Nah Yang Berikutnya Ini Contoh Yang Kedua Atau Format Dua Kita Bisa Menyusun Rencana Pengembangan Diri Mulai Nama Name Tanggal Pengisian Tanggal Pengisian Dan Yang Pertama Itu Buat Daftar Tujuan Atau Goal Jadi Goal Kalian Itu Apa Aspirasi Masa Depan Kalian Itu Apa Itu Untuk Tulis Daftarnya Boleh Dua Tiga Silahkan Yang Kedua Itu Tuliskan Kelebihan Dan Bakat Kalian Strength Atau Talent Kalian Itu Apa Itu Dituliskan Dan Yang Ketiga Itu Peluang Pengembangan Yang Bisa Kalian Tuliskan Itu Apa Ini Dituliskan Itu Peluangnya Itu Apa Dan Yang Terakhir Itu Kalian Tinggal Menyusun Action Plannya Action Tiap Tahapnya Itu Apa Terus Target Waktunya Itu Kapan Itu Ditulis Actual Completation Date Dikosong Hicah Karena Kita Belum Tahu Nanti Kira-kira Dapat Kita Lakukan Itu Pada Tanggal Kapan Untuk Pengisian Contoh Untuk Rencana Pengembangan Dari Ini Kalian Bisa Buka Website Yang Yang Ada Di Bawah Itu Tinggal Diklik Nanti Akan Mengarah Di Sana Ada Contoh Pengisiannya Nah Sebelum Saya Akhiri Ada Tugas Untuk Membuat Rencana Pengembangan Diri Kalian Kalian Boleh Memilih Format 1 Atau Format 2 Atau Mungkin Ada Contoh Yang Lain Yang Kalian Lebih Sesuai Silahkan Tidak Apa Nah Pengumpulan Tugas Ada Pada Channel Deskripsi Youtube Ini Silahkan Buka Deskripsinya Disitu Ada Link Untuk Pengumpulan Tugas Ini Demikian Pertemuan Pada Hari Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Sukses Selalu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima